DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu spesial ya, karena memang basisnya banyak, termasuk Banten, masih digodok mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera ada pengumuman. Kalau di PILK Rezatif kan sudah muncul Buko Viva dengan duetnya Mas Emil, nah kalau dari PKS, ada digoda-goda gak sih untuk masuk ke koalisi Buko Viva dan Mas Emil ini? Yang paling baik tentu tidak tunggal ya, harus ada kompetitornya, tentu karena di koalisi PILPRES itu Jawa Timur itu diserahkan ke PKB, kita banyak komunikasi dengan teman-teman PKB. Namanya belum mengurucut, tetapi pembicaraan dengan PKB-nya sudah ada. Nanti kok koros PKB nih? Nanti akan ada pengumuman lah. Ada info kalau PKS ini salah satu bursa yang masuk di PILKRDKI adalah Pak Sudirman sih itu benar? Mas Dirman sama Mas Anies itu kawan dekat yang sudah lama sekali, dua-duanya punya kelebihan. Tapi kalau Mas Anies maju, enggak kepikir Mas Dirman maju juga. Tapi kalau Mas Dirman maju, mudah-mudahan Mas Anies juga malah dukung. Mas Dirman misalnya. Jadi kami karena PKS dapat 18 kursi, kita kurang 3 kursi, ya kita komunikasi dengan parpol dulu. Kalau kursi sudah cukup baru kita nyari orangnya. Tapi komunikasi sendiri kalau Mas Dirman dari PKS sudah mulai? Jalan. Kalau nama Sanies, Mas Dirman karena kawan lama, kawan setia, jalan terus komunikasi.